Elektrobilitas atau tingkat keterpilihan ketubung Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati urutan pertama sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan angka elektrobilitas yang diraih Prabowo Subianto meninggalkan cukup jauh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pesaingnya. Elektrobilitas suara ini muncul dalam temuan survei yang dilakukan oleh Indonesia Survey Center pada akhir Maret hingga awal April 2023 ini di mana Indonesia Survey Center mencoba mengukur elektrobilitas calon Presiden dengan metode pertanyaan tertutup yang dilayangkan kepada responden. Hasilnya menurut peneliti Indonesia Survey Center, Hayrul Ansari, di peringkat pertama ada Prabowo Subianto dengan elektrobilitas suara 33,5%. Elektrobilitas suara Prabowo Subianto mengalahkan tokoh-tokoh nasional lainnya yang juga diusung menjadi calon Presiden. Seperti Ganjar Pranowo yang berada di posisi kedua, dengan elektrobilitas suara hanya 18,4%, disusul oleh Anies Baswedan di urutan ketiga dengan elektrobilitas suara 18,2%. Untuk diketahui, Survei Indonesia Survey Center ini dilakukan pada tanggal 27 Maret hingga 6 April 2023 di 34 provinsi dengan wawancara. Sebanyak 1.520 responden dipilih dengan menggunakan teknik multi-stage random sampling. Ada pun margin of error yang diterapkan dalam survei ini sebesar 2,5% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.